assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pamiyarsa saya buat konten kebetulan ada ada doma yang sakit bukan sakit ini teh terserang flu batuk setelah ke mesokin esoknya ikan antep kemuala kemana nih big class gede tapi lagi musim tuh beskitu macanak gampang ini musim cuaca ekstrim ya jadi kadang ada yang sakit mata sakit tidak mau makan dan yang ini adalah sakit batuk walaupun batuknya jarang-jarang kan kita coba diobati disuntik tapi memang sakit tuh kelihatan tidak tidak berair hidungnya kering hidungnya kering kemudian ada meler agak meler tak coba suntik vitamin sama suntik obat batuk batu pernapasan ini obatnya nih nih obatnya pemirsa ini suntikannya khusus domba tuh yang jarumnya jarum khusus untuk kambing domba obatnya ini nih kita pakai tilosin nah kenapa pakai tilosin ini indikasi tilosin itu untuk mengobati nah infeksi saluran pernapasan jadi biasanya batuk ya yang sulit disembuhkan karena infeksi mikoplasma dan bakteri gram positif kemudian bisa mengobati ini juga untuk infeksi mata atau sakit mata yang parah atau abses nah abses itu luka bernanah nah ini takarannya nih dosisnya hewan hewan kecil ini kan hewan besar nih sapi kalau hewan kecil satu mili persepuluh bobot badan jadi itu kira-kira 60 60 karena di BB gede lebih malahan berarti 6 mili 6 mili dua kali penyuntikan kiri-kanan dia akan batuk tapi jarang-jarang tapi batuknya batuk flu infeksi saluran pernapasan karena kadang-kadang harusnya ini pakai nanti kita pakai vitamin juga nah itu cara nyuntik ya nanti di di paha samping satunya lagi yang sebelah kiri nene peres ini B komplek nih vitamin ini sama kasih vitamin minyarsa biar daya tahan tubuhnya kuat sudah biasa Kang Wandi sekarang masih pinter tuh selesai ini sudah dimasukkan kembali pemirsa jadi saya ini percobaan ya biasanya batuk bisa pakai obat alami seperti beras kencur geprek jahe campur beras kencur kemudian rutin dikasihkan sampai sembuh nah tapi eh hari ini saya kasih coba disuntik kita ulang lagi 2-3 hari kemudian apakah cepat sembuhnya pakai obat batuk biasa yang dijual di online juga banyak ada pludoxin tapi kalau pludoxin dikasihnya satu botol itu untuk tiga sampai empat hari jadi tidak sekaligus tiap hari rutin selama tiga hari berturut-turut minimal sampai empat hari nah ini mah kita suntik biar reaksinya cepat biasanya kita coba diulang lagi 2-3 hari kemudian sampai sembuh mudah-mudahan ini akan baru percobaan jangan ditiru pemirsa ini saya baru percobaan karena kenapa perlu batuk nih badannya makin melorot aja beda dengan yang lain-lainnya yang sehat melalui tentu salam hari itu merasa begitu salam beternak Bang Gajib tenak tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mah percobaan pakai tirosin saya baru pertama kali nih jangan dulu ditiru jadi dirujukan jangan saya akan prakteknya ke domba masih menilai domba dipakai praktek dokter itu kan kalau ada yang sakit yang dipakai prakteknya manusia kita masih domba lebih sehat-sehat yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati